oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kita membuat atau mengkoneksikan ke router kita dengan menggunakan IP static ya untuk tahap pertamanya kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa IP dari berapa IP gateway dari router kita nah ini cara mengetahuinya kita hidupkan dulu kemudian kita koneksikan ke perangkat yang ingin kita hubungkan ini telekomsel home oke ini dia terhubung berarti dia ada internetnya kemudian kita pilih setelan lanjutan disini kita pilih yang bagian ini nah disini sudah tersedia ya disini alaman IP nya dari HP ini ini adalah 8.100 192.168.8.100 kemudian gateway nya ada disini dibawah sini 192.168.8.1 ya berarti gateway dari router ini adalah 192.168.8.1 kemudian kalau kita sudah tahu alamat IP gateway dari router kita kita pilih saja di bagian sini tadi ya kita pilih setelan lanjutan kemudian disini kita buat yang namanya IP status ya disini nah disini ya disini bawah sini ada setelan IP setelan IP nya kita ubah menjadi status oke nah ini bisa kita atur ya oke alamat IP ini misalnya kita ubah dari 8.2 sampai 8.254 nah itu terserah berapa ya kita ubahnya misalnya saya ingin mengubah jadi 8.5 ya 8.6 ya kemudian gateway nya tetap ya 8.1 karena itu gateway nya ya untuk DNS nya kita buat karena ini DNS nya mengikuti daya gateway kita buat saja seperti ini oke kemudian kita pilih saja seperti ini nah ini dia sudah menggunakan IP status ya jadi dia tidak dihcp apakah dia connect nah ya dia tetap terkoneksi ya oke seperti itu saja tutorialnya ya cara membuat IP status di Android ya terima kasih telah menonton video ini sebagainya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh